Setan dalam diriku, karya Logan Wesa Putra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Waktu SD, guru agamaku pernah bilang, setiap kali kamu menyadari tentang dosa yang pernah kamu perbuat, maka cobalah berdoa lalu meminta Tuhan mengampuni dosamu. Sebab Tuhan maha pengampun. Hari ini, di tengah jalan yang sepi, berlatar belakang langit senja, aku coba melakukan hal itu. Dengan langkah pelan dan perasaan bersalah, aku meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, karena telah membunuh Bapak. Bapak meninju wajah ibu sangat keras, sampai-sampai ibu terjungkal dan kepalanya terbentur ke ujung meja. Bapak sangat marah, karena ibu membuat mobilnya kotor. Darah segar keluar dari kepala ibu. Napasnya satu-satu. Kemudian kematian menjemput ibu. Ibu sayang padaku. Aku juga sayang kepadanya. Ibu sangat mudah disayangi. Bahkan beberapa lelaki asing yang tanpa sengaja berjumpa dengan kami saat kami jalan-jalan di akhir pekan, dengan mudah menyayangi ibu. Bapak suka memberi tumpangan pada lelaki asing yang lebih mudah darinya. Bapak selalu memanggil mereka dengan sebutan Mas Bro. Mas Bro ada bermacam-macam. Ada yang banyak bicara. Ada yang pendiam. Ada yang harum. Ada juga yang bau. Siapapun Mas Bro yang menumpang, mereka tidak boleh merokok. Bapak selalu memberitahu mereka kalau aku punya penyakit asma. Walau sebenarnya aku tahu, itu bohong. Bapak hanya tak suka mobilnya bau rokok. Ia sangat menyayangi mobilnya. Mobilnya itu tipe sedan BMW seri 3 berwarna hitam. Aku tahu itu sebab Bapak berulang kali memberitahuku. Seusai dipakai akhir pekan, Bapak selalu mencucinya. Tidak hanya bagian luar mobil saja dibersihkan. Tapi juga bagian dalam. Dalam rangka ulang tahunku yang ke-12, ibu memberiku kado sebuah pisau lipat. Pisau lipat itu indah terbuat dari bahan stainless steel. Gagangnya berbentuk seperti revolver milik Bapak. Aku selalu membawa pisau itu kemanapun aku pergi. Saat ibu memberikan pisau itu, ia memberitahuku bahwa pisau adalah benda yang penting. Ketajamannya bisa membuat manusia bertahan walau dalam keadaan damai ataupun perang. Perang adalah kata yang membuat Bapak bersemangat untuk bercerita. Sebelum menikah dengan ibu, Bapak adalah seorang tentara. Ia pernah beberapa kali ditugaskan di wilayah konflik. Seperti yang ia ceritakan kepadaku, ia melihat orang ditembak, orang dipenggal, orang dikuliti, bahkan dibakar hidup-hidup. Katanya, jangan pernah menjadi orang lemah. Lihat aku. Jika lemah, mungkin aku sudah mati saat perang dulu. Hari ini usiaku 18 tahun. Bapak berjanji memberiku hadiah. Ibu menyuruh aku segera turun, karena hari ini kami akan berlibur ke luar daerah. Sebelum turun ke lantai dua, ku masukkan pisau lipat ke dalam saku. Suara langkah ibu terdengar menaiki anak tangga, lalu ia mengetuk beberapa kali pintu kamarku. Saat mobil kami melaju meninggalkan kota, aku melihat ke arah jendela belakang. Rumah-rumah indah berdinding batu bata, semakin menjauh hingga akhirnya menghilang. Bapak menyalakan musik kesukaan kami, sedangkan ibu mengingatkanku memasang sabuk pengaman. Kami bersama-sama mulai bernyanyi lagu Black Shelton berjudul Just South of Heaven. Kami mulai memasuki jalan sepi, dihiasi pohon yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tak jauh di pinggir jalan di depan kami, terlihat seorang lelaki melambai mencari tumpangan. Bapak tidak langsung berhenti, malah melewatinya begitu saja. Ibu bilang dia hanya sendiri, terlihat polos dan tak berbahaya. Bapak menghentikan mobil, lalu mundur pelan-pelan. Ibu tersenyum centil, sedangkan bapak bertanya tentang tujuan. Lelaki muda menyebut kata Solo, dan bertanya maukah kami memberi tumpangan. Bapak bilang, oke mas bro, lelaki muda pun duduk denganku bersebelah-sebelahan. Mas bro bercerita pada kami, ia ke Solo ingin mencari kerja. Bapak bertanya menanggapi, kerja seperti apa yang kamu cari di sana. Mas bro berujar jadi kulipun tak apa, tak ada hal besar, sebab aku hidup sebatang kara. Orang tua mas bro baru saja meninggal. Ia adalah anak tunggal. Rumah dan barang-barang sudah dijual. Makanya ia ingin memulai semuanya dari awal. Setelah itu, bapak mulai bercerita tentang perang. Dan aku mulai bosan mendengarkan. Sebab aku sudah mendengarnya berulang-ulang, jadi tak ada lagi hal yang mengejutkan. Kini giliran ibu yang mulai bertanya, apakah mas bro punya pacar. Mas bro menggelengkan kepalanya, lalu mulai berkelakar. Tapi saya suka acar, dan sering membelinya. Aku tidak tertawa dan hanya bersandar, sebab tak paham di mana lucunya. Sudah hampir dua jam kami di perjalanan, melewati tanjakan curam dan kebun rambutan. Bapak melirik ke arah ibu, memberi isyarat. Ibu mulai bersaru, sebaiknya kita istirahat. Bapak bilang di dekat situ ada sebuah danau. Mungkin kita bisa bermain kartu, sambil menikmati pemandangan air yang berkilau. Mas bro menganggukkan kepala, tanda setuju. Mobil berbelok dengan santainya, mengurangi laju. Jalan mulai berbatu, dihiasi rumputan. Mobil terus maju dengan perlahan. Air danau terlihat, bapak dan ibu bersemangat. Aku meronggah kantong memegang pisau lipat. Jantungku mulai berdetak hebat. Pembunuhan pertama yang kulihat adalah saat aku berusia 6 tahun. Kejadian itu sebulan setelah kakek pindah ke rumah kami. Kakek sudah tua, ia sering pikun. Beberapa kali ia pergi, lalu tersesat karena lupa jalan pulang. Kadang ia juga lupa kalau ibuku adalah anaknya. Kadang ia kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, bahkan marah-marah tanpa sebab. Kala itu, bapak masih bekerja di angkatan darat. Ia tidak terlalu suka dengan kakek. Sering orang tuaku bertengkar hebat hanya karena ulah kakek yang menyusahkan. Setiap kali bertengkar, bapak selalu memukul ibu. Hingga suatu hari, kakek meninggal dunia. Selama beberapa bulan setelah kakek meninggal, ibu dan bapak jarang bicara. Di rumah jadi sunyi, tidak seperti biasanya. Kakek meninggal pada malam Jumat di atas tempat tidurnya. Sebelum meninggal, ia begitu gusar. Tingkahnya sangat menyebalkan. Ia beberapa kali ingin melarikan diri dari rumah. Karena sudah hampir tengah malam, bapak terpaksa mengikat tangan dan kaki kakek di atas tempat tidur. Memasung dan menutup mulutnya dengan lakban. Sekitar pukul 2 subuh, aku terbangun karena mendengar suara berisik di kamar kakek. Di depan pintu kamar kakek yang renggang, aku melihat bapak menutup wajah kakek dengan bantal. Sedangkan ibu hanya menangis di samping tempat tidur. Tubuh kakek terguncang hebat, ia meronta-ronta. Sedangkan bapak tidak memberi ruang agar kakek bisa bernapas. Lalu seketika semua menjadi senyap. Bisa kulihat bapak dan ibu menghela nafas lega. Kemudian bapak mengangkat bantal dari wajah kakek. Ibu, panggilku polos. Bapak dan ibu menoleh ke arahku. Mereka menghampiriku dan kami meninggalkan kakek di kamarnya. Subuh itu, ibu menidurkanku dengan menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Sedangkan bapak berbaring di lantai kamarku menetap langit-langit. Beberapa bulan setelah kejadian itu, bapak mengajukan pensiun. Keadaan mulai membaik ketika kami melakukan perjalanan keluar kota untuk pertama kalinya. Sayang, Ambilkan ibu kain di begasi mobil. Ucap ibu memuyarkan lamunanku. Aku keluar dari mobil, membuka bagasi belakang. Bapak dan mas bro berjalan santai di pinggir danau. Sambil membawa kain, aku menghampiri ibu yang berdiri di bawah pohon akasia. Ibu menghampiri ibu. Ibu menghampiri ibu menghampiri kain tadi, kemudian duduk di atasnya. Aku kembali ke mobil mengambil kamera. Saat aku ingin kembali pada ibu, bapak sudah menodongkan revolvernya kepada mas bro. Wajah mas bro pucat ketakutan. Ia mengangkat tangannya pertanda menyerah. Ibu tersenyum kegirangan, sembari melepas kancing baju. Bapak menyuruh mas bro untuk melepas pakaian. Kemudian menyuruhnya berbaring di sebelah ibu. Bapak memanggilku sambil berucap, karena hari ini hari ulang tahunmu, kali ini kamu yang mengambil foto. Aku mulai mengarahkan kamera pada ibu dan mas bro. Bapak menyuruh mereka melakukan adegan mesra. Ibu tersenyum. Ia menikmatinya. Sedangkan bapak tertawa puas. Berapa jepretan tidak membuat aku merasa senang. Aku ingin menggunakan pisau lipatku. Aku ingin menusuk mas bro, menggorok lehernya hingga mati. Bapak memarahiku karena berhenti memotret. Aku jadi kesal. Lalu melemparkan kamera kepadanya. Kemudian meronggah kantong celanaku dan mengeluarkan pisau lipat. Tanpa sempat dihalangi oleh siapapun, aku menghujamkan pisau tepat di punggung mas bro. Suara raungan mas bro membuat burung-burung yang bertengger di pohon akasia terbang beramai-ramai. Aku menusuknya beberapa kali. Darah muncrat kemana-mana. Ibu berteriak ngeri sedangkan bapak dengan sigap berusaha menghentikanku. Saat ia memegangiku, revolvernya terlepas. Aku meronta ingin melepaskan diri. Mas bro terhuyung bangkit dan setengah berlari ke arah mobil. Hentikan dia, teriak bapak pada ibu. Dilanjutkan suara kaca pecah di detik selanjutnya. Ibu menembak mas bro tepat di kepala. Menembus hingga memecah kaca bagian samping mobil. Gemah suara tembakan sudah menghilang di telan udara. Bapak melepaskanku. Ia terlihat kesal mendekati mobilnya. Kau memecahkan kaca mobilku bodoh, teriak bapak pada ibu. Ibu tidak membalas. Ia mendekatiku, lalu menyapu noda darah di tanganku dengan kain. Aku duduk di atas kedaunan kering, masih menggenggam pisau lipat dengan tangan gemetar. Bapak menyeret mayat mas bro ke pinggir danau. Kemudian memanggilku dengan nada kesal agar aku membantunya melempar mayat tadi. Aku masih gemetar. Namun aku tidak ingin terlihat demikian di hadapan bapak. Aku mencoba menenangkan diri. Pergi mendekati bapak sambil memasukkan pisau lipat kembali ke dalam saku. Saat kami melemparkan mayat mas bro ke danau, ibu kembali mengenakan pakaiannya. Sambil memandangi mayat mas bro yang perlahan tenggelam, bapak memegang pundakku. Kemudian mengusap kepalaku. Sebelumnya, bapak tidak pernah melakukan hal itu kepadaku. Itu semacam ucapan kasih sayang yang aku inginkan selama ini. Dalam waktu singkat itu, aku merasa sangat lega. Bagiku itu adalah kali pertama bapak benar-benar tulus menyayangiku. Di sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Bahkan bapak tidak memutar musik seperti biasanya. Sore itu juga, sampai di rumah, bapak dan aku mencuci mobil. Ia masih terlihat kesal perihal kaca mobilnya. Kamu selesaikan mencuci ini. Aku ingin istirahat sebentar. Ucap bapak yang masuk ke rumah meninggalkanku. Tak lama kemudian, terdengar suara pertengkaran. Suara bapak menyumpah. Suara ibu berteriak kesal. Aku sudah biasa dengan pertengkaran mereka. Pikirku, semuanya pasti akan membaik di esok hari. Tapi pertengkaran mereka masih berlanjut hingga aku selesai mencuci mobil. Saat aku masuk ke dalam rumah, kulihat bapak meninju wajah ibu sangat keras. Sampai-sampai ibu terjungkal dan kepalanya terbentur ke ujung meja. Darah segar keluar dari kepala ibu. Napasnya satu-satu. Bapak gusar. Ia memeluk ibu sambil mengucapkan kata maaf beberapa kali. Ibu meninggal seketika di dalam pelukan bapak di atas genangan darahnya sendiri. Aku merasa dunia ku runtuh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kalut. Lalu samar terdengar sebuah bisikan di ruang otakku. Bapak telah membunuh ibu. Ia sudah lama ingin membunuh ibu. Mungkin dia juga akan membunuhku. Kemarahan berkobar di dadaku membuat aku sangat kesal. Semua hal buruk yang pernah dilakukan bapak kepada ibu mengulang bagaikan video hitam putih yang menghipnotisku. Aku mengeluarkan pisau lipat menusuk bapak membabi buta. Aku terus melakukannya sekuat yang aku bisa. Darah muncrat kemana-mana ke tanganku ke bajuku bahkan ke mukaku. Aku puas. Aku menikmatinya hingga aku teringat lusan bapak siang tadi di pinggir danau. Lusan tangan kasarnya ke kepalaku. Ia sangat menyayangiku. Aku berhenti menghujamkan pisau lipat. Aku terduduk menangis di hadapan bapak dan ibu yang tidak bernyawa bermandikan darah mereka sendiri. Waktu aku SD guru agamaku pernah bilang setiap kali kamu menyadari tentang dosa yang pernah kamu perbuat maka cobalah berdoa lalu meminta Tuhan mengampuni dosamu sebab Tuhan maha pengampun. Hari ini di tengah jalan yang sepi berlatar belakang langit senja aku coba melakukan hal itu. Dengan langkah pelan dan perasaan bersalah aku meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Walau dari lubuk hatiku yang terdalam aku ingin mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh kedua orangtuaku. Bagiku hanya itu warisan yang mereka berikan kepadaku. Warisan yang membuat aku selalu terhubung dengan kenangan bersama mereka. Sebuah mobil terlihat di kejauhan. Aku berhenti melangkah lalu melambaikan tangan. Mobil tadi berhenti. Seorang lelaki seumuran bapak menjenguk keluar. Bolehkah saya menumpang mas bro? tanyaku sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bip. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.